Hai Assalamualaikum Hai semua hari ini saya akan berbagi resep cara membuat kue mata roda pelangi kue tradisional yang satu ini dari olahan singkong parut dan pisang rasanya sangat enak manis dan kuri karena ada taburan dari kelapa parutnya bagi kalian semua yang ingin tahu cara pembuatan dan bahan-bahannya apa saja simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa juga bantu klik tombol subscribe like share dan komen Terima kasih untuk bahannya tujuh buah pisang yang sudah dipotong-potong 800 gram singkong parut 200 gram gula pasir pewarna makanan merah kuning hijau garam seperempat sendok teh vanili bubuk seperempat sendok teh kelapa parut untuk taburan secukupnya untuk kelapa parut ini sebelumnya sudah saya kukus supaya tidak mudah kasih langkah selanjutnya siapkan wadah masukkan singkong parut 200 gram gula pasir vanili bubuk dan garam kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata setelah adonan tercampur rata kemudian bagi menjadi tiga bagian sama rata siapkan dua mangkok kemudian bagi adonan menjadi tiga bagian sama rata setelah itu mangkok pertama saya kasih warna hijau secukupnya kemudian aduk-aduk warna hijau nya sampai tercampur rata setelah tercampur rata kemudian sisikan dulu lanjut untuk mangkok kedua saya kasih warna merah kemudian aduk-aduk untuk warna merahnya sampai tercampur rata setelah tercampur rata kemudian sisikan dulu untuk mangkok yang terakhir saya kasih warna kuning untuk warna kuning secukupnya juga untuk warna kuningnya aduk-aduk sampai tercampur rata setelah warna kuningnya tercampur rata kemudian sisikan dulu siapkan cetakan untuk cetakannya ini sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak supaya tidak lengket kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan untuk pertamanya saya masukkan pisang dulu kemudian masukkan adonan warna kuning untuk adonan warna kuning secukupnya saja atau dikira-kira saja ya setelah itu masukkan adonan warna hijau sambil ditekan-tekan untuk pisangnya harus kita paskan di tengahnya setelah itu tambahkan adonan warna merah kemudian tekan-tekan lagi sampai cetakannya penuh dan lakukan hal yang sama sampai adonan habis atau sampai selesai oh iya untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini hasilnya setelah cetakannya terisi semua selanjutnya akan saya kukus setelah panci kukusannya panas masukkan adonan kuenya setelah itu kukus kurang lebih 15 sampai 20 menit atau sampai matang setelah matang buka tutupnya kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan kemudian kukus kembali sisa adonan yang masih ada kukus sampai habis dan selesai setelah dingin keluarkan dari cetakan dan ini untuk alasnya sudah saya siapkan kelapa parut kita taruh diatasnya seperti ini karena yang sebagian ini langsung dimakan jadi langsung saya taburi dengan parutan kelapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasilnya kue mataroda pelanginya sudah matang dan siap disajikan yang ini saya coba rasanya benar-benar enak manis dan gurih karena ada taburan kelapa parutnya demikian resep dari saya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih